Apakah kita ingin ini atau tidak? Sudah tentu tidak. Karena itu... ...ditarik dari perbatasan dekat Ukraina. Sebagai tanda pertama dari Moskwa... ...tentang kemungkinan penurunan ketegangan. Akan tetapi, para pemimpin barat mengatakan... ...belum ada bukti penarikan pasukan itu dari Ukraina. Putin selalu membantah bahwa dirinya merencanakan serangan. Tetapi ketegangan meningkat sejak November... ...ketika pasukan Rusia mulai berkumpul... ...di dekat perbatasan dengan Ukraina. Tidak, tentu tidak. Karena itu, kami membuatkan... ...pengingguan tentang proses perbatasan... ...sampai berkumpul dikumpulkan... ...sampai berkumpul dikumpulkan... ...diperhatian kemungkinan 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 kemungkinan. Rusia memiliki ikatan budaya dan sejarah... ...yang mendalam dengan Ukraina... ...yang merupakan bekas Republik Soviet. Putin menginginkan jaminan... ...bahwa mereka tidak akan bergabung... ...dengan aliansi militer NATO Barat... ...karena dia melihat perluasannya sebagai ancaman bagi Rusia. NATO telah menolak permintaan tersebut. Putin pun menuntut agar masalah Ukraina bergabung dengan NATO... ...harus ditangani secepatnya. Bahkan saat Ukraina masih jauh untuk bergabung dengan aliansi. Para pemimpin berbicara beberapa jam... ...setelah militer Rusia mengumumkan... ...bahwa mereka menarik kembali beberapa pasukannya... ...dari perbatasan dengan Ukraina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan... ...bahwa ada sinyal campuran yang datang dari Rusia. Pasalnya, intelijen Inggris menunjukkan rumah sakit lapangan Rusia... ...saat ini sedang dibangun di dekat perbatasan. Menurutnya hal ini dapat diartikan sebagai persiapan untuk invasi. Terima kasih telah menonton!